Jangan lupa like, komen yang menarik dan jangan lupa cantumkan IG kalian di komentar. Semoga beruntung. Glory-glory Man United Prediksi Newcastle vs Manchester United momentum apik di laga pembuka Manchester United akan main tandang melawan tim zona merah Newcastle pada pekan ke-19 Liga Primer 2021-2022 pada selasa 28 Desember 2021. Pertandingan Boxing Daily Liga Inggris di St. James Park dicotolkan kick-off pukul 3 waktu Indonesia Barat. Sebelum ini, MU terakhir kali bertandang adalah pada 12 Desember 2021. Tim Besutan Ramic menang 1-0 atas tuan rumah Norwich City melalui gol penalti Cristiano Ronaldo. Setelah itu, dua pertandingan mereka berikutnya melawan Brentford dan Brighton ditunda akibat kasus COVID-19. Sekarang MU bakal kembali bertanding. Lawannya adalah Newcastle United. Tim kayak baru yang saat ini masih terus berjuang untuk mentas dari zona degradasi. Newcastle baru meraih satu kemenangan di Liga Primer musim ini. Latihannya Eddie Howe belum mampu membawa Newcastle keluar dari periode negatif. Newcastle bahkan selalu kalah dalam tiga laga terakhir mereka. Tumak PS berturut-turut dihantam Manchester City 0-4, Liverpool 1-3, dan Manchester City 0-4. Pada pertemuan pertama di Liga Primer musim ini, pada pekan keempat, Newcastle kalah 1-4 di markas MU. Waktu itu, Newcastle masih dilatih Steve Rush, sedangkan MU masih dilatih oleh Solskjaer. Kali ini meski main kandang, Newcastle diragukan bisa meraih hasil positif. Sebab Red Devils, Rajikan Ranic punya pertahanan yang lebih solid dan permainan yang lebih rapi. Formasi Newcastle 4-5-1. Manchester United 4-2-2-2. Pemain tiga, Thales, Maguire, Lidlhoff, Dalot, McTominay, Fred, Sancho, Bruno Fernandes, Rashford, dan Ronaldo. Prediksi skor akhir, Newcastle 0-2, Manchester United, Ronaldo cetagres. Ralph Vanicke adalah manajer dengan tugas paling berat di Liga Primer. Ralph Vanicke punya tugas yang sangat berat ketika menerima tawaran sebagai manajer Manchester United. Bahkan, menurut gelandang Nemanja Matik, tugas Rangnickke adalah yang paling berat. Rangnickke menekan kontrak berdurasi enam bulan dengan United untuk perat manajer Interium. Saat tugasnya selesai, pria asal Jerman itu akan beralih tugas sebagai konsultan dengan masa kerja selama dua tahun. Dia memulai proyek yang dibangun oleh Gunnar Slajar selama tiga musim terakhir. Rangnickke punya skuad yang cukup kompetitif untuk bersaing pada setiap gelar yang diperebutkan setan merah. Rangnickke juga diwajibkan membawa United berada di empat besar kelas semen akhir Liga Primer 2021-2022. Selain itu, dia dituntut untuk memimpin United melaju sejauh mungkin di pentas Liga Champions. Menurut Matik, itu bukan tugas yang mudah. Sebab ada persaingan yang sangat ketat di Liga Primer musim ini. Saya pikir Liga Primer adalah Liga terberat sejauh ini. Ketika saya datang pada 2009, hanya Chelsea dan MU yang bersaing. Sekarang ada banyak tim yang memiliki peluang untuk menang. Yang lebih kecil telah meningkat pesat dan membeli pemain kelas atas. Liga Primer sangat sulit, jauh lebih sulit dari 15 tahun yang lalu. Manajer baru tentu butuh adaptasi. Tentu saja itu akan memakan waktu. Tapi kami memiliki bakat yang bagus di squad untuk memahami dengan cepat dan bermain seperti yang dia inginkan. Ini bukan hanya tentang pressing. Anda harus tahu apa yang harus dilakukan pada momen tertentu. Kapan dan di mana harus pressing. Anda harusnya secara fisik, bermain bagus secara taktis ketika kesempatan Anda datang. Ujar Teman Jomati Tiga youngster Bundesliga jadi incaran Ralf Ranic untuk Manchester United Ralf Ranic dikabarkan telah mengidentifikasi tiga youngster Bundesliga Jerman yang menjadi target transfer untuk Manchester United. MU tampaknya membutuhkan amunisi baru dengan kekuatan pemain-pemain muda untuk mengembalikan kejayaan klub. Melansir desan, Ranic ingin mendatangkan Luka Nets, Eric Martel, dan Armel Bela Kocap ke Old Trafford. Nets bergabung ke Borussia Mönchengladbach pada Agustus lalu setelah hanya tampil 15 kali untuk Hertha Berlin. Kontraknya dengan Mönchengladbach berakhir pada 30 Juni 2026. Nets telah mencatatkan 12 penampilan di ajang Bundesliga musim ini dengan waktu bermain 579 menit dan membuat 1 asis. Sementara itu, Martel merupakan pemain pinjaman di Austria-Viana dari Leipzig. Pemain 19 tahun itu adalah seorang gelandang bertahan yang juga bisa berposisi sebagai backtengah. Martel tampil 18 kali di Bundesliga musim ini dengan waktu bermain 1585 menit dengan dia mencatat 1 gol dan membuat 2 asis. Bela Kocap, backtengah kelahiran Paris, memainkan peran besar dalam promosi bocum ke Bundesliga pada musim lalu. Pemain berusia 20 tahun itu mencatatkan 8 penampilan di Bundesliga musim ini dengan waktu bermain 533 menit. Gelandang MU ungkap alasan ajak Christian Nurnaldo di media sosial Demand Geomatic mengungkapkan alasannya mengajak Christian Nurnaldo usai mengalahkan sang mega bintang dalam sesi latihan klub. MU terakhir kali melawan Norwich City di Cairle Road pada awal Desember 2021 sebelum wabah COVID-19 menghantam squad mereka. Namun berbicara kepada situs resmi klub jelang pertandingan melawan Newcastle United, manajer MU Ralfranich mengkonfirmasi bahwa 25 pemain MU sudah siap kembali dengan kekuatan terbaiknya, kecuali pokok Pogba yang mengalami cedera paha. Para pemain MU tampak bersemangat saat mereka secara bertahap kembali berlatih dan metik terlihat bercanda dengan Ronaldo. Tim metik mengalahkan Ronaldo dalam pertandingan di sesi latihan yang digelar di Carrington sebelum Natal. Pemain asal Serbia itu membual tentang kemenangan tersebut di media sosial. Ketika ditanya oleh situs resmi klub tentang apa maksud dari unggahan tersebut, metik hanya tertawa dan menampakkan kesombongannya saat mengejak Ronaldo karena berada di tim yang kalah. Oh tidak apa-apa, itu hanya hal sederhana. Tim saya menang, tapi itu adalah pertandingan yang sangat mudah bagi kami pada hari itu. Cristiano timnya memenangkan pertandingan beberapa waktu lalu, tapi pada hari itu berlangsung ketat. Skornya pun 15-4. Tutur Batik menambahkan. Terima kasih telah menonton!